Pemirsa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memantau persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dalam peninjauan kali ini, Kementerian Perhubungan meminta jajaran PT KI untuk tidak libur dan selalu standby, terutama di daerah Rawan, Longsor. Didampingi jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau secara langsung persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Budi Karya memantau kondisi ruang tunggu stasiun dan menyapa penumpang di atas kereta. Secara umum, Menteri Perhubungan mengklaim seluruh moda transportasi yang melayani penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru telah siap. Sementara untuk segi keselamatan, Kemenhub telah melakukan pemeriksaan ketat terhadap seluruh alat transportasi yang melayani penumpang selama arus mudi. Dari segi safety, saya lihat baik karena beberapa hari sudah saya pantau remcek mendekati kurang lebih 100%. Cuma yang harus diperhatikan kepada Direksi MKI adalah longsoran-longsoran yang akan timbul lagi, khususnya di Jawa Barat bagian selatan. Sangat rawan di daerah Garut, daerah Tasik dan sebagainya itu rawan. Oleh karena baik koordinasi dengan Pemda maupun dengan sendiri mempersiapkan. Bahkan ada suatu infeksi yang dilakukan mungkin dengan jalan kaki, dilihat di mana potensi-potensi itu ada. Karena sekali anjlok, level of safety langsung kacau semua. Terhenti dan rusak. Jadi kita masih punya waktu beberapa hari, sampai tanggal 25.